Tiongkok berpotensi menjadi lawan yang lebih kuat dan lincah bagi negara-negara anggota fakta pertahanan Atlantik Utara atau NATO dibandingkan Uni Soviet yang dulu menjadi alasan berdirinya NATO. Itulah pengamatan dua mantan Panglima NATO kepada VOA. Bila Uni Soviet meluaskan pengaruh dengan paham komunis, Tiongkok membidik infrastruktur digital abad ke-21 dengan bantuan raksasa teknologi Huawei. Pemerintah Tiongkok dan Huawei sendiri selalu berdalih bahwa perusahaan ini adalah perusahaan swasta yang lepas dari pengaruh pemerintah setempat. Tapi sejumlah pejabat Amerika mencatat Huawei sering bersinergi dengan pemerintah Tiongkok termasuk dalam memata-matai warga dan juga aktivis. Tapi sebagian anggota NATO kini menggunakan teknologi seluler Huawei. Perlombaan mengembangkan teknologi seluler 5G ini bisa membuat Tiongkok melampaui Amerika dan Eropa dalam kemajuan teknologi. Selain memburu supremasi teknologi lewat kiprah Huawei, Tiongkok juga mendongkrak pembelanjaan militer guna mengimbangi militer AS dan memperluas pengaruh ekonominya lewat gagasan Belt and Road Initiative rupa rangkaian proyek infrastruktur terutama di Asia dan Afrika. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA